cara udah terbuka belum susah ya udah kompet aja nih sebenernya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my vlog bersama gue guys saya fitoha oke apa kebar kalian semuanya semoga selalu baik-baik aja dimanapun dan di vlog kali ini cuy sangat spesial sekali karena gue demen banget nih kalau buat unboxing-unboxing kayak gitu oke langsung aja ini dia barangnya guys ini helm yang dimana yang baru launching warren dan langsung viral nih guys dengan harga yang sangat terjangkau dan karena harga terjangkaunya akhirnya itu sampai dia tuh apa ya dengan shape yang paling bagus sangat diterima oleh temen-temen di Indonesia dan ini khususnya buatan dalam negeri guys jadi 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 cara udah kebuka lumayan susah ya oke ini dia oke ini guys NGS helmet yang flagshipnya dari NGS langsung aja gue akan buka nah kali ini boxnya dari NGS ZX-1 ini jadi jadi seperti AGV ya hitam terus disini depan sini ada tipenya ya ZX-1 rush lihat tengah nih guys terus ZX-1 rush black silver size L one pieces dan apalagi nih cuy disini udah S&E dan gitu deh intercom ready design wuhh manis deh pokoknya jadi boxnya aja udah seperti premium ya guys terus puter disini kosong disini udah tulisan NGS helmet gitu deh oke langsung aja ini unboxing unboxing kayak gini nih yang demen-demen tuh unboxing aja nih kita akan buka oh terus nah dadah gini guys dalemannya di sini ada kitab-kitab buku perdoman dan beberapa sticker nanti akan gue buka sini slow foam wih ini cuy langsung aja lu keluarin nih tara ini dia helmnya mantap terus helmnya kosong ya guys itu aja packingannya juga rapi banget manius mantep betul pokoknya gue pake ini oke sebelum gue buka gue liat dulu disini ada apa aja cuy so buku perdomannya tuh kayak gini guys NGS fitur helm selamat datang terus desain siap intercom terus penggunaan tali pengikat melepas kaca helm penggunaan kaca dalam begitu dah mantap kitabnya terus nah disini nih sticker-stickernya ini apa aja oh ini nih yang cakep oh ini ada buat tier off oke guys jadi NGS udah keren banget udah naruh kayak kasih buat ginian dan sticker-sticker yang kecil kayak gini nih yang paling depan juga bisa ditempelin nih terus NGS local pride jadi kita harus bangga produk dalam negeri bisa menciptain yang helm yang keren mantap terus NGS flat visor disini tulisannya flat visor oke nanti kita lihat dan ini wih sticker helmnya cakep dan NGS helmet udah kerja oke langsung aja yuk gue akan buka nih cuy nah nih jadi sarungnya juga lumayan tebel buat tambahan koleksi koleksi helm sayangan buat harian juga wih tadaaa oke guys ini dia helm baru dari NGS Z81 yang diperas mantap hehehe oke guys ini dia helm yang lagi viral dan yang lagi booming yang lagi banyak dicari sama temen-temen hehehe karena kenapa bisa dibilang juga helm ini yang lagi ngetrend dengan harga yang dengan harga yang sangat terjangkau ya kan di bawah 1 juta cuy udah dapet helm yang seklan ini hehehe mantap gak sebelum gue akan bahas detail-detailnya sebenernya NGS Z81 ini ada 4 tipe yang pertama adalah rush yang ini dan kemudian ada tipe The Winner kemudian tipe Furion and Spectre tapi gue pilih yang ini karena kenapa apalagi yang silver nih guys silver keliatan seperti premium banget bener gak saatnya gue akan mengkrentek nih guys disini keliatan banget tulisannya scratch resistant anti scratch terus impact resistant optimal grid material UV protection oke oke langsung aja gue akan mengklentek mengklentek gue kedeben banget mengklentek wih kayak ada apanya ini ngerak banget nah ini dia helmnya wih dari depan aja udah keliatan cakepnya cuy slim banget sumpah gila siapa sih yang gak ngiler makanya bisa sampai viral kayak gini oke nah sekarang gue akan dari depan yang gue akan bahas nih guys jadi ini ada lubang angin headflownya jadi dua ya nah yang paling kece banget ini revisor looknya dengan helm harga di bawah 1 juta udah ada kayak gini cuy gak keren apa nah tinggal disini aja tinggal buka jadi lebih aman pokoknya ini guys helm di bawah 1 juta dengan paket komplit bener jami bener gak disini udah ada buat wearable glasses bagi kalian yang punya pake kacamata bisa dipake ini cuy langsung nanti gue akan coba ini pake kacamata terus disini juga guys ada lubang buat speaker intercom mau bukan tinggal klentek aja nih gila sumpah nih jadi gue akan pasangin intercom nanti tempat banget jadi support banget terus harga penting juga nih guys double visor tinggal tinggal klentek aja nih nanti dari depan udah mantep kayak gini nah disini juga di atasnya juga udah ada ini guys ini juga berfungsi jadi angin masuk dari sini ini gue tinggal tutup buka gitu aja gimana gak ngiler tuh kan dari sampingnya udah keliatan gantengnya mantep oke nah sekarang dari oh disini juga ada nih wah anak yang angin udaranya di sini juga nah ini di belakangnya guys ini gue pilih yang size L guys jadi ukurannya itu beratnya 1450 50 gram dan size L oke pakai size L 59 sampai 60 cm belakangnya aja jatuh nah tuh kan jadi silver itu emang kelihatannya premium banget jame keren banyak yang bilang sebenarnya visornya ini flat visor atau gak sih nah ini guys jadi bisa kalian lihat ini gak terlalu flat ya jadi masih semi semi flat gitu ini gue ada penggaris oke ini guys disini masih kayak kelihatan gimana ya gak lurus lah masih sedikit cembung-cembung dikit loh kan kayaknya masih ada oke jadi meskipun gak flat masih semi flat tapi so far ganteng banget nah betul kan nah oke sekarang gue akan coba tunjukin dalemannya tuh kayak gimana nih cuy lebih demen sama NGS jadi build quality-nya tuh cakep dan disini juga ini kalian lihat dia udah dipakai stretching-stretching putih sama merah kayak gini jadi kesannya tuh mewah lah guys nah disini spesial ada ZX-1 mantep dan pastinya helm sekarang udah pake double daring jadi daring harga di bawah 1 juta udah keren ya pokoknya nah disini gue juga liat kulit-kulitnya tuh kualitas ini emang bagus lah gila keren nah udah di dalamnya guys ini disini keliatan gak sih NGS dan size-nya L nah nanti gue pengen pasang interhome disini tinggal kelentek-kelentek aja sih disini uh cakep coba buka busanya nih kayak gimana oh jadi kayak gini guys gampang nah ini yang sisi sini agak sedikit susah ya atau jangan-jangan helm baru guys helm baru nah ini jadi udah kayak gini gampang banget bukanya dan ini tinggal ini aja cakep jadi gebusnya juga empuk loh ini juga empuk banget mantem dalamannya nah tadi udah dilihatin busa-busanya kayak gimana nah sekarang gue ngeliatin finishingnya helm di bawah 1 juta ini kayak gimana adakah yang belang-belang atau catnya yang gak rapi coba kita lihat guys wih so far udah kelihatan disini cuy halus banget sumpah terus disini kayak kelihatan carbon-carbon gitu terus gak ada cat-cat yang belang terus pokoknya rapi banget ya wih mantep wih nice lah pokoknya guys jadi buat kalian mau nyari helm buat ingin nyari yang full face dan budgetnya masih dianggah 1 jutaan ini cocok banget nih guys buat kalian yang pengen nyoba soalnya slim banget dan keren ya pokoknya patut untuk jadi recommend dasi helm wih keren oke oke guys itu tadi adalah review gue review dan first impression gue mengenai helm yang viral ini yang cakep banget sumpah nah sekarang gue akan coba ini guys gimana rasanya pake helm ini gue bukan pake ukuran size L ya cuy jadi oke agak siset siset ya wuh guys nah rasanya di dalam hmm aman banget tambah jadi pas ya gue gak ini disini busanya juga empuk jadi kayak gini pandangannya juga luas nah wuh pisa locknya keren banget terus tampangnya kayak gini guys dari depan dari samping tuh kayak gini terus kalau dari belakang kayak gini dari belakang wah jadi nyaman banget sumpah nah tadi kan ada ini tempat buat kacamata kacamata gue mana oh ini deh nah ini buat kacamata gue nyoba wuh kan langsung masuk sumpah wih pas banget nih wuh recommended banget guys pokoknya helm di bawah 1 jutaan keren 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 ciamat ciamat dia guys pokoknya oke gitu aja guys review gue mengenai NGS Z81 ini dan harga yang sangat terjangkau terus tampangnya keren dan cocok untuk dimiliki kaum muda jaman sekarang oke thank you buat kalian yang sudah nonton vlog gue guys dan jangan lupa supportnya klik like comment dan subscribe and see you on the next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah peace